Intro Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Brody dengan gue Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat cuy Oke di video kali ini gue bakal berbagi tips dan tutorial kepada temen-temen cara membuat video seperti yang di depan tadi ya guys Nah itu sebenernya video normal jadi kita bakal membuat efek backgroundnya itu menjadi hitam putih ya guys Dan cuman kitanya aja yang berwarna ya guys Nah ini caranya sangat gampang karena disini gue bakal memberikan tutorialnya kepada temen-temen dengan menggunakan aplikasi yang sudah familiar Yang pasti temen-temen juga udah kalo misalnya emang ngikutin channel gue pasti udah banyak juga tutorialnya Dan disini kita akan menggunakan aplikasi dari CapCut aja ya guys Jadi untuk Inemaster kali ini gak gue gunain Jadi disini kita pake aplikasi CapCut aja Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai aja Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ingetin temen-temen yang baru buat mampir Dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya Like, share, dan komen ya guys karena itu gratis Dan gue juga pasti bakal lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat temen-temen semua Dan kalian juga bisa cek di channel gue Mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi Ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari Oke kita mulai videonya Oke guys disini kita akan langsung mulai aja Jadi yang pertama yang kalian harus siapkan adalah pasti si videonya ya guys Jadi kalian bisa bikin videonya terlebih dahulu Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah si aplikasinya ya guys Kalau untuk aplikasinya sendiri bisa langsung kalian download secara gratis di playstore ya guys Oke disini kalau misalkan temen-temen sudah mendownload si aplikasinya bisa langsung kita buka aja guys Nah disini kita buka lanjut kita bikin proyek baru ya guys Nah disini kita klik aja yang tanda plus ini Lalu kita masukin dulu videonya Nah seperti ini Nah ini untuk video awalnya ini masih berwarna ya guys Jadi si backgroundnya juga masih berwarna Nah pertama yang harus kalian lakukan disini bagian bakal kita buang dulu Jadi biar gak ada watermarknya Kita bakal membuat video ini menjadi hitam putih dulu ya guys Nah disini kita pilih filter aja Oke lanjut disini kita pilih yang hitam putih seperti ini Nah untuk field apa untuk panah ininya terserah kalian mau bikinnya tuh seperti apa ya guys Nah disini gue bakal pilih yang ini aja Lanjut disini kalian bisa atur-atur sedikit Kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian mau ya guys Nah disini kita mentukin ke bagian paling awal dan juga bagian paling akhir seperti ini guys Nah untuk gambarnya apa untuk video dasarnya sendiri juga kalian bisa Kalian sesuaikan gitu Jadi biar nanti lebih Misalkan kurang kontras Ataupun kurang mencayangnya kurang bagus Kalian bisa atur-atur aja seperti ini ya guys Nah kalau misalkan sudah seperti ini Nah hasilnya jadi ini video hitam putih seperti ini ya guys Lanjut disini kita bakal export Dan kita simpan untuk kita jadikan sebagai background ya guys Nah disini kita tunggu prosesnya sampai Si aplikasi CapCut ini menyimpan si video yang sudah kita edit barusan ya guys Oke dan kalau misalkan sudah disini kita pilih selesai aja Lanjut disini kita pilih proyek baru lagi Nah disini kalian pilih dulu Apa namanya video yang tadi sudah kalian edit Jadi hitam putih seperti ini Dan jangan lupa ya di bagian belakang ini kalian hapus seperti ini guys Oke nah ini sudah jadi Lanjut disini kita bisa pilih overlay Nah disini kita pilih tambah Lanjut kita masukin video yang berwarna ya guys Seperti ini ya guys Nah disini kalian bisa sesuaikan ukuran ya Jadi kalian perbesar seperti ini guys Nah ini sudah pas ya guys Jadi pastikan jangan sampai di bagian kiri kanan atas bawahnya itu Terlalu lebar gitu guys Atau tergeser gitu seperti itu ya guys Nah disini lanjut kalian pilih yang bagian lapisan yang bawah ini Nah di bagian menu yang paling bawah kalian bisa geser Kalian pilih hapus latar belakang seperti ini ya guys Nah disini kalian bisa lihat ada presentasi untuk proses penghapusan si backgroundnya Kalian bisa tunggu sampai prosesnya menjadi 100% ya guys Oke Nah kalau misalkan kalian tadi lihat di bagian opening video gue Itu yang video yang paling besar itu kan kayak ada perubahan Sebelum kalian edit dan sesudah kalian edit Jadi kayak ada pergerakan gitu ya guys Nah itu gue juga udah bikin tutorialnya Jadi fade in fade out gitu Tapi untuk hasil dari sebelum kalian edit Ataupun sesudah kalian edit itu Gue udah bikin tutorial itu dengan menggunakan aplikasi VM Dan kalau misalkan teman-teman juga penasaran Kalian bisa cek di kolom deskripsi guys Nah disini kalian bisa lihat Ini bagian background apa namanya Udah dihapus latar belakangnya Dan kalian lihat hasilnya jadi seperti ini ya guys Terus ini gue kecilin dulu Oke Nah kalian bisa lihat Nah hasilnya jadi seperti ini ya guys Jadi si backgroundnya tetep warnanya hitam putih Tapi si video si orangnya ini jadi berwarna ya guys Jadi dia berwarna sendiri dan backgroundnya jadi hitam putih seperti ini Nah kalau misalkan sudah Kalian bisa disini atur Untuk volumenya Disini kalian habisin aja Jadi suaranya biar gak double gitu ya guys Nah nanti kalau misalnya Kalian ada yang kurang disini kalian bisa Mungkin kalian sesuaikan lagi Jadi dia biar ada Warnanya tuh lebih bagus seperti ini ya guys Jadi kalian bisa tambahin pencahayaannya Ataupun di Atur-atur ya kayak gini ya guys Kontrasnya Terus bisa kalian pertajam seperti itu ya guys Oke Nah kalau misalkan sudah disini Kalian bisa langsung simpan aja ya guys Jadi kalian tinggal posting Atau mungkin nanti Kalian bakal Jadi ini sebagai bahan untuk kalian edit lagi ya guys Kayak misalkan mau kalian jadi Editing jedak-jeduk atau apapun ya Terserah pokoknya Sekreasi temen-temen ya guys Oke Jadi gue mau ucapin terima kasih Buat temen-temen yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa tetap support gue Dengan cara mengklik tombol subscribe Like, share, dan komen ya guys Karena itu gratis Dan temen-temen juga Jangan lupa tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa juga Untuk tetap bahagia ya guys Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye